mau buat hiasan yang estetik seperti ini ayo kita gaskan kita gaskan yuk kita gaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya keluarga pejalin hari ini kita akan membuat bunga dari pipa ya pipa bekas apa ini namanya bekas apa ya ini namanya bekas bekas apa ya bekas saya lupa namanya ini bekas Oh iya bekas wallpaper ya as wallpaper stiker dinding ya ini kita gunakan bekas wallpaper nya kita gunakan untuk bunganya kita coba ya kita gunakan ini kita potong menjadi empat bagiannya kita nata potong menjadi empat bagian dan kita akan gunting seperti ini dan kita buka nah ini untuk yang kertasnya keluar dari ini ya yang tidak melekat kertasnya sekarang kita lipat tanpa kita akan bentuk pola ya bentuk nah ini ya kita gunting menyerupai daun ya kit untuk sampahnya kita singkirkan dulu ada gunting lagi ya untuk cara mengguntingnya ini kita secara diagonal secara guna aja cara guntingnya ini terus kita gunting dari atas ke bawah secara diagonal atau miring ya dan untuk ujungnya kita lancipkan sehingga ini membentuk suatu daun ya ini terus lakukan seperti ini sampai ke bagian bawahnya nah ini tutorial ini mungkin sangat simple dan sangat sederhana sekali untuk bahannya bisa menggunakan pipa atau bekas stiker wallpaper dinding ya atau yang lainnya juga bisa juga bisa menggunakan kardus bekas juga bisa nah ini hasilnya kita buka seperti ini nah sudah menyerupai daun ya seperti ini nah karena ini lapisannya ada dua kita buka ya untuk yang tidak menempel menjadi dua bagian sehingga menjadi dua lapis daun ya tapi kita lipat dulu untuk bagian daunnya dan kita akan buka nah seperti ini ya ini hasilnya sudah terbuka yang ini karena tidak belum terbuka jadi tidak usah ya nanti juga terbuka sendiri nah seperti ini ini jadi tiga lapisan ya tuh seperti ini ya nanti kita akan buat empat pisisnya kita buat empat pisis dan kita akan sambungkan atau kita akan tempelkan pada bagian yang lainnya seperti ini kita gunakan lem tembak dan kita lem seperti ini dan selanjutnya dan selanjutnya sangat simpel sekali ya untuk caranya sekarang kita gunakan lem dan kita tempel untuk bagian yang lainnya yang sudah kita buat ya kita bentuk tadi menjadi empat pisis jadi kita nanti akan tempelkan untuk yang belum lem kita lem ya sehingga bagian ini menjadi kuat ya jadi tidak terkelupas lagi nah seperti ini nanti kita lem pada bagian atau sambungkan ke bagian yang lainnya nah kita sambungkan ke bagian yang lainnya seperti ini sudah ada udah kita buat ya ini sudah kita buat nah ini juga sudah kita kita buat kita nanti tinggal tempelkan kita lem kita lekatkan pada bagian yang satu ke yang lainnya nah seperti ini ya yang pertama menjadi dua bagian ini adalah satu bagian ya nih bagian ini menjadi yang dua kelopak menjadi dua bagian dan kita lem lagi bagian yang satunya kita lem dulu dan kita tempelkan seperti yang kita tempelkan ya nah cukup seperti ini udah cukup dan kita tempekan di bagian atau disatukan ya ini menjadi suatu pohon ya atau bunga kita kasih lem tembak dulu seperti ini dan kita akan gunakan tusuk sate ya atau batang lidi juga bisa kita tempelkan seperti ini hasilnya sudah seperti ini ya sudah jadi menyerupai bentuk bunga ya seperti ini nanti kita kasih apa namanya batang ya untuk batangnya kita kasih apa namanya kertas nasi atau juga bisa menggunakan kardus bekas kita tempelkan seperti ini dengan dililitkan secara diagonal dan terakhir kita kasih lemnya biar lebih kuat lagi nah jika kepanjangan bisa kita gunting seperti ini ya kita guntingkan ini bentuknya terlalu panjang seperti ini untuk bentuk atau sesuai keinginan atau selera yang akan kita buat ya baru kita akan membuat daun untuk cara membuat daun mungkin sudah pada bisa ya kita akan membuat secara diagonal atau bentuk segitiga ya kita akan buat bentuk segitiga dan nanti kita akan lipat kita gunting untuk bagian yang ininya menjadi 4 bagian ya ini adalah bagiannya kita bentuk segitiga nanti kita gunting untuk segitiga ini gunting bagian yang lebihnya setelah ini kita lipat ke atas ya nah seperti ini kita lipat terus dan terus kita lipat hasilnya sampai ke ujung ya nanti terbentuk seperti ini dan kita tempelkan dengan lem tembak kita kasih lem tembak tadaaa kita tempelkan nah hasilnya seperti ini ya bentuk daun sudah jadi seperti ini tadi kita akan buat 4 pieces kita tinggal tempelkan disini untuk cara penempelannya sesuai dengan keinginan ya disini kita tidak membuat tangkanya kita langsung tempelkan aja ya di bagian bunganya ya tempelkan saja seperti ini ya bisa juga ditambah lagi atau cukup dengan dua ini saja juga bisa sudah cukup kita akan tempel lagi ya sehingga menjadi lebih menarik kita tempelkan lagi daun yang tadi disini ya untuk penempelannya mungkin sesuai dengan keinginan atau selera ya oke kita tempelkan lagi sebelumnya pakai lem tembak atau lem ya sudah jadi kita akan simpan di pot ya karena kita tidak punya pot kita gunakan bahan yang ada kita gunakan gelas kaca ya kita menggunakan gelas kaca ini hasilnya seperti ini dan kita nanti masukkan ke dalam gelas kaca nah gimana kalian jika kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan dukungan untuk like komen share dan subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat saya ucapkan sampai disini dulu dan ketemu di video berikutnya kum warahmatullahi wabarakatuh salam keluarga selamat mencoba bye terimakasih selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih telah menonton!